Terima kasih Anda masih bersama kami. Demi memenuhi hasrat untuk mengkonsumsi narkoba, SHP Oknum Polisi dari Polresta Ambon terlibat dalam kasus penjualan senjata ke kelompok kriminal bersenjata di Papua. Hingga saat ini polisi masih mendalami motif penjualan senjata api. Apakah benar digunakan untuk membeli narkoba? Demi memenuhi hasrat untuk mengkonsumsi narkoba, SHP alias S, Oknum Polisi dari Polresta Ambon ini diduga terlibat dalam kasus penjualan senjata api ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Kapolres Kota Ambon Komisaris Besar Polisi Leonugraha Simatupang membenarkan anak buahnya itu pernah terlibat kasus narkoba beberapa waktu sebelumnya. Namun Simatupang belum memastikan apakah benar yang bersangkutan menjual senjata api untuk membeli narkoba. Pasalnya hingga saat ini, pihaknya masih mendalami hal tersebut. Awalnya SHP meminjam pistol dari kerabatnya yang juga anggota polisi. SHP lalu menjual pistol revolver itu melalui perantara seorang warga sipil berinisial SN seharga 4 juta rupiah. Setelahnya SN mengantar pistol itu kepada J, warga asal Jalan Merdeka Teluk Bintuni, Kabupaten Papua Barat, untuk dipasok ke kelompok pemberontak organisasi Papua Merdeka di Bumi Cendrawasi. Lalu senjata api rakitan itu dijual lagi kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKBE di Papua dengan harga 20 juta rupiah. Mereka hanya menjual dan baru mengetahui bahwa senjata itu dijual lagi kepada OPM di Papua. Jadi saat ini masih kami dalami, memang berdasarkan data yang kami miliki yang bersantutan pernah terlibat berkait dengan penggunaan antarotika beberapa waktu sebelumnya. Tapi itu masih kami dalami, hanya yang penting pada intinya yang kami sampaikan bahwa dia mendapatkan senjata itu dari seseorang yang masih hubungan saudara dengan saudara R. Alasannya untuk dipinjam. Setelah senjata dipinjam oleh saudara R, OPM anggota tadi, senjata tersebut dijual dengan perantara salah satu temannya yang orang sipil seharga Rp 4 juta. Senjata developer tadi. Kemudian senjata itu dijual kembali ke pesangka yang sudah tertangkap di Bintuni, saudara J. Itu kaitannya. Jadi apakah ini terkenal nangkotik kalau tidak, ini kami masih mendalamnya. Sebelumnya Polres Teluk Bintuni, Papua Barat sudah menangkap WT alias J, warga asal Jalan Merdeka Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada Rabu 10 Februari 2021. Saat tertangkap, polisi menemukan satu revolver, satu senjata api laras panjang, 600 butir amunisi berukuran kaliber 3,8, dan satu buah magasin. Kepada polisi, pelaku mengaku membeli senjata api dan ratusan amunisi.